Halo teman-teman sekalian berjumpa lagi dan kali ini sesuai janji saya di Instagram kita akan mengunboxing sebuah HP murah meriah ya Evercross stream 1 ya harganya cuma 565 ya cuma 500 ribuan oke langsung saja kita unboxing ini kenapa murah karena Evercross bekerjasama dengan XL dan si YouTube ya kami hal ini cukup Indonesia untuk menghadirkan HP yang murah yang bisa gunakan untuk streamingan YouTube ya jadi dengan pakai HP ini kita bisa streaming YouTube setahun temud ya ini kita tepat kartunya Hai iya dapat satu garansi terus kita ternyata ini selesai ini apa-apa evercross S4 ini Oke terus ini kita ada unitnya Oke setelah unitnya kita mendapatkan jenis ya lumayan seluruh pastinya ini ini ada nomor email terus kita dapat cepat charging-nya 500 mAh belum ada 1 Ampere ya walaupun ya kita tahu lah enggak kita ada bisa terhadap dari in-air yang HP yang harganya 500 ribuan dan dapat baterai ternyata baterai tanam ya emang rata-rata habis gitu masih masih banyak yang tanam ya ini kapasitas sebagainya hanya seribu ya 1700 mAh Oke sudah tidak ada apa-apa lagi ya impresi awalnya dulu ini Hai gimana ya ya kita nggak bisa bohong lah namanya HP 500 ribuan masa ingin material dari ini kalau menyimpan kaca nggak mungkin ini plastik semuanya dan memang feelnya emang ya HP murah sangat ya terlihat dan terasa sangat murah oke ya wajar sih HP 500 ribuan di sini ada tombol volume 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 sudah nggak ada apa-apa lagi ini mic ini mic sebelahnya kita dapati ayo fokus kita dapati speaker ya di samping kanannya kosong nggak ada apa-apa di atas ada cek audio dan Hai colokan micro USB belakangnya ada Evercross 4G terus ini ada lampang tutup dan kamera kameranya 5 megapiksel ya lumayanlah ya untuk HP 500 ribuan setelah dibuka belakangnya ternyata seperti ini 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 kita dapati dual SIM ya dan juga ada slot micro SD nya ya jadi bukan hybrid ya dan seperti inilah pampilan awal dari Evercross 3-1 dan setelahnya adalah sebagai berikut ya kalau kita lihat sekelas menggunakan HP murah HP 500 ribu tapi dengan HP 500 ribu itu memakai kata-kata 4G kamera belakang ini memakai kata-kata 4G kamera belakang ini kelihatan 8G ini kelihatan 8G tapi dengan slot micro SD itu kita bisa ekspansi lagi gimana sih hasilnya ya hasilnya seperti ini ya so ya warna refleksif ya ya kalau semata saya manjang sih ya not bad lah untuk harga 500 ribuan kita nggak bisa banyak protes terus coba kita dengarkan suaranya nggak layarnya untuk harga segini not bad not bad coba kita dengarkan suaranya mengetes kualitas suaranya coba ya ini volume sudah paling mentok oke untuk harganya yang 500 ribu kita dapat HP dengan spek seperti ini kita dapat dual sim terus ada slot micro SD juga kameranya yang depan 5 megapiksel baterainya 1700 dan terus kita akan dapat gratis YouTube selama satu tahunnya ya HP 500 ribu kita tidak bisa terlalu berharga banyak memang sepertinya memang ini HP untuk HP kedua ataupun jika digunakan sebagai HP pertama adalah untuk orang yang suka YouTube banyak karena unlimited YouTube selama setahun ya asal kartunya sudah diregistrasikan tadi saya coba belum bisa karena kartunya belum diregistrasi makanya saya tadi memakai sinyal oke sobat sekian dulu unboxing dari evercross XL stream 1 ini saya harga 565 ribu dan tentu saja garansi resmi ya oke terima kasih kita jumpa lagi di oh bentar gak after kalau belum bilang silahkan like jika kamu suka dislike aja buat yang gak suka gak masalah atau teman semuanya sudah pernah pakai atau punya pengalaman dengan evercross stream 1 ini silahkan komen di bawah oke oke sekian dulu dan kita akan review HP ini seminggu atau dua minggu dari sekarang ya sekian dulu terima kasih jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe kita jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati YOU